Halo, selamat berjumpa kembali dengan saya, MCH Anam Semproter. Untuk pertemuan kali ini, kita akan membahas mengenai herbicida yang masuk dalam kolongan ketiga, yaitu herbicida khusus ataupun herbicida special, yang berbahan aktif triclopyr butoxiethyl ester. Ada beberapa penanyaan menanyakan terhadap saya, apa alasannya sehingga kami tidak pernah menggunakan triclopyr bersamaan dengan herbicida primer lainnya, baik itu yang berbahan aktif para kuat di klorida maupun di posan. Sebelum kita lanjut, bagi yang belum subscribe, harap subscribe untuk membantu channel kita ini, semoga semakin bermanfaat bagi kita semua untuk meminimalisir paparan residu yang ditinggalkan, serta efektivitas herbicida, efisiensi waktu yang kemudian kepada ekonomisasi anggaran biaya pengendalian ulma biaya herbicida. Jangan lupa setelah subscribe, like, komen, dan share. Oke, sebelum kita lanjut, ada baiknya kita mengetahui terlebih dahulu bagaimana sih sistem kerja daripada herbicida triclopyr tersebut. Herbicida triclopyr botoxi ethyl ester, yaitu termasuk ke dalam golongan herbicida sistemik selektif. Dan cara kerjanya yaitu, diabsorsi oleh daun dan akar, serta ditranslokasikan ke seluruh jaringan tumbuhan. Triclopyr dapat merusak tumbuhan melalui translokasi akar, tetapi tidak terlalu efektif. Yang kedua, tidak semua ulma itu respon terhadap herbicida ini. Itu salah satu poin kenapa kami tidak menggunakan secara langsung ataupun bersamaan dengan herbicida primer yang kita aplikasikan. Analogi sederhananya yaitu, gulma ini kita ibaratkan adalah orang ataupun tamu yang datang ke rumah kita. Sepuluh orang. Kita anggap sepuluh orang tamu datang ke rumah kita. Sementara, yang delapan orang ini tidak suka akan topi. karena memiliki riwayat kesehatan dan ataupun alergi ataupun apa sebagainya. Sementara kita sebagai tamu karena merasa menghormati dan maksudnya tidak ingin kerja dua kali, maka kita buatkan kopi. yang seharusnya takaran ataupun porsi untuk dua orang tersebut kita campur ke dalam satu wadah yang wadah itu akan digunakan ataupun akan dituangkan ke dalam gelas sepuluh orang tersebut. Maksudnya apa? Setelah kopi tersebut kita tuangkan ke setiap masing-masing gelas sepuluh tamu tersebut yang delapan tamu tidak merasakan nikmatnya minum kopi karena memang dia memiliki riwayat kesehatan dan lain sebagainya. Dia lebih suka teh sementara untuk yang dua orang tamu tersebut seharusnya jika kopi dan juga gula itu dibuat ke dalam gelas yang dua orang tersebut rasanya bisa nikmat. Ini karena dua posi kita masukkan ke dalam wadah untuk yang sepuluh orang ataupun kita masukkan ke dalam wadah yang besar terus dibagi sepuluh orang padahal kopi dan juga gulanya tadi diperuntukkan untuk dua posi dua orang tersebut. Jadi disini sama-sama mengalami kerugian baik tamu yang dua orang ini sudah tidak merasakan nikmatnya minum kopi sementara yang delapan orang lainnya ada kemungkinan selain tidak merasakan nikmatnya minum-minuman yang dia sukai juga kemungkinan akan mendapatkan penyakit. Begitu juga dengan herbicida triclopir tersebut kita analogikan apabila dalam satu hamparan kita cerita satu hektare tidak usah luas persentase daripada gulma sasaran triclopir tersebut sebenarnya hanya sepuluh persen gampang saja kita buat sepuluh persen tapi seporadis berada di mana-mana tapi angkanya cuma kecil cuma sepuluh persen karena kita malas untuk kerja dua kali dan ataupun alasan lainnya jadi herbicida triclopir tersebut dicampurkan langsung baik ke parakwat maupun ke glifosat dengan harapan bahwa sasaran triclopir tersebut bisa sekalian mati dalam satu aplikasi itu kalau kita ambil jalan gampangnya namun kenyataannya seperti kopi yang kita bicarakan tadi ini bukan kopi mirna ya sebetulnya dan seharusnya herbicida triclopir tadi dengan dosis katakanlah 300 ml liter tadi bisa dan sanggup untuk mengendalikan gulman sasaran triclopir disini anak kayu akan tetapi karena harus dibagi rata karena dicampurkan dengan herbicida primer otomatis kan dibagi rata nih ke 1 hektare tadi karena dibagi rata ke 10.000 meter persegi otomatis gulman sasaran yang seharusnya bisa dikendalikan karena kurangnya bahan acut triclopir yang mengenai ke dia ya otomatis tinggal 10% nya dong umpamanya dia harusnya bisa dikendalikan dengan 300 ml otomatis 10% dari 300 ml yang mengenai ke dia cuma 30 ml jadi yang 270 ml tersebut kemana yaitu ibarat kita minum kopi yaudah diminum sama 8 tamu tersebut ataupun pada gulma yang sebetulnya tidak respon terhadap herbicida tersebut sementara anda tahu herbicida tersebut tergolong dalam herbicida dengan harga yang tinggi itu salah satunya kenapa saya tidak menggunakan herbicida triclopir bersamaan dengan bioposat maupun parakuat analoginya seperti itu yang paling sederhana yang peminum kopi cuma 2 orang kita siapkan kopi dan juga gula untuk posi 2 orang tetapi karena pelayan ini tadi malas ataupun memiliki pikiran lain yaudahlah dibuat aja dalam satu jak ataupun termos yang besar yang bisa langsung mencukupi untuk 10 gelas 10 tamu tersebut seperti itulah kira-kira jadi disini makanya mas kami sudah menggunakan dosis per hektare itu sampai ke hampir 1 liter mas ataupun 500 mililiter tapi sasaran triclopirnya kok tidak mati padahal populasinya itu masih di bawah 20% permasalahan disitu itu yang pertama yang kedua biasanya sasaran herbicida triclopir ini memiliki vegetasi ataupun pertumbuhan itu yang lambat dibandingkan dengan sasaran herbicida lainnya dengan lambatnya pertumbuhan otomatis herbicida sasaran gulma sasaran ini sudah tertutupi oleh gulma lainnya sementara syarat efektifnya untuk triclopir tersebut yaitu minimal 90% permukaan daripada gulma harus terkena lantan pertanyaannya apabila kita lakukan bersamaan dalam kondisi semak dengan gulma sasaran triclopir tadi masih tertutupi oleh gulma lainnya akankah efektif ataupun akankah bisa mencapai kesasarannya herbicida triclopir tersebut oleh sebab itu kami biasa merekomendasikan apabila akan dikendalikan via manual gongkel jangan babat akan tetapi jika akan dikendalikan via herbicida langsung aplikasikan sebelum bonggolnya membesar karena pengendalian taseran triclopir ini gampang-gampang susah karena harus timbang antara daun dan juga akar daun sebagai sarana penyerap daripada herbicida yang kita aplikasikan kemudian dikonses melalui foto dimeta sementara akar sebagai faktor penunjang kehidupan jadi kalau akarnya itu besar melebar kemana-mana biasanya tunggul tunggul itu biasanya lebih sulit dikendalikan daripada tumbuhan baru jadi untuk saat ini sampai disini aja penjelasannya nanti kita sambung lagi untuk part yang kedua dengan alasan-alasan ataupun analogi yang kemungkinan lebih gampang untuk diserah oke jangan lupa subscribe like dan komen salam semprotel selamat menikmati selamat menikmati Terima kasih.